Pemirsa proses penanggapan Irman Guzman menyesakan kejanggalan, perlakuan yang kurang adil, membuat senator asal Sumatera Barat ini mengajukan gugatan pra-peradilan. Seharusnya asas praduga tidak bersalah masih diyakini sebagai salah satu prinsip keadilan dari proses penanggapan hukum. Tetapi justru, Irman Guzman dicopot sebagai ketua DPD. Keputusan terburu-buru ini yang seolah menyeratkan adanya pihak tertentu untuk menguasai kursi nomor satu di lembaga senator daerah itu. Bagi sebagian kalangan, asas praduga tak bersalah masih diyakini sebagai salah satu prinsip keadilan dari proses penegakan hukum. Dengan prinsip ini, seseorang masih diberi hak dan ruang pembelaan dari perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya sebelum penetapan konis hakim. Prinsip ini sepertinya tak berlaku bagi Irman Guzman. Senator asal Sumatera Barat ini sudah kadung dihakimi. Irman bahkan dicopot sebagai ketua DPD karena dianggap melanggar etika. Padahal sedianya Irman tengah mengajukan gugatan pra-peradilan. Keputusan terburu-buru ini yang seolah menyeratkan adanya pihak tertentu yang berkepentingan untuk menguasai kursi nomor satu di lembaga senator daerah itu. Kata tertib dengan segala kelemahannya ya wajar-wajar aja silahkan dicari. Tapi ya itulah kata tertibnya, itu yang berlaku secara politik. Paling tidak ketua PN Jakarta Selatan sudah menunjuk hakim tunggal. Saya melihat ini memang agak tergesa-gesa di DPD. Sejangan-jangan Irman Guzman ini hanya menjadi target operasi untuk kelompok tertentu untuk mengambil alih kursi kepemimpinannya. Membunuh karakter seseorang dengan isu korupsi, tapi sebetulnya tidak ada bukti-bukti. Bukan hanya pencopotan, proses penangkapan Irman Guzman menyisakan kejanggalan. Sejumlah pihak menilai ada upaya rekayasa, pihak tertentu dalam kasus Irman Guzman. KPK telah melibatkan seorang tahanan kota. Kalau misalnya baca, surat tangkapnya adalah untuk orang yang bernama Tanto yang tertanggal 24 Juni 2016. Titik nyambung logikanya ini di mana? Proses penegakan hukum yang berkeadilan kini dirasa semakin langka. Apalagi jika penegakan hukum akhirnya hanya dijadikan perangkat untuk kepentingan pihak tertentu. Lalu siapakah di belakang itu? Tim Liputan MNC Media melaporkan.